Yang murah-murah gini biasa banyak yang suka nih. Ini adalah Samsung Galaxy A05s di harga 2 jutaan aja. Yo, kita bahas. Halo semuanya, kenalin gue Dian. Dan di channel ini gue banyak bahas tentang gadget, games, dan juga mainan. Gue suka sama ketiga hal tersebut. Kalau kalian juga suka sama tiga-tiganya, silahkan subscribe dan nyalain tombol lonceng. Samsung Galaxy A05s ini tiba-tiba dikeluarin oleh Samsung. Barengan sama adeknya, Samsung Galaxy A05. Tapi meskipun cuma beda huruf S doang di belakang, spesifikasinya itu banyak yang beda. A05s ini punya spesifikasi yang lebih tinggi daripada adeknya. Sebenarnya dia punya beberapa warna ya, kayak Black dan juga Lime. Tapi yang dikirimin ke gue oleh Samsung Indonesia itu adalah yang warnanya Silver ini. To be honest, gue suka banget sama yang warnanya Silver ini. Karena desainnya, ini bahasanya udah mirip banget kayak S-series. Atau nggak usah kejauhan lah. Kayak A34 dan juga A54-nya Samsung. Mid-range terkenalnya itu. Dan warna Silver-nya ini bikin makin cakep. Karena rasa-rasanya tuh kayak stealthy yet elegan gitu. Iya nggak? Semangat nggak? Back cover-nya ini berbahan dasar polikarbonat. Dengan finishing yang matte alias nggak glossy. Jadinya nggak gampang nempel sidik jari. Terutama karena di dalam paket penjualannya, kita nggak dapetin casing. Jadinya, ya sama sidik jari ini masih aman lah. Lo pegang-pegang kayak gimana juga nggak ada nempel tuh. Overall, secara skema warna pun, gue suka banget nih. Warna Silver-nya yang sebenarnya lebih kesannya ke abu-abu ya. Itu ketemu sama warna abu-abu yang lebih muda di framenya. Ini cool banget lah, sumpah. Lo liat nih. Ini cakep banget, Pak. Cuma memang kesan plastiki itu hadir ya. Wajar. Harganya itu cuma 2 jutaan bawah. Dibanderol di harga 2.229.000 aja. Di bagian samping kanan ada volume rocker up dan down, dan juga tombol power sekaligus fingerprint scanner. Ngomong-ngomong, fingerprint scannernya ini lumayan cepet ya. Gue udah coba terusnya. Tuh. Nice kan? Dan di samping bagian kirinya, ini ada SIM tray. Yang isinya itu nggak hybrid. Tetap 3 slot. Jadi kalian bisa nambahin 1 buah microSD sampai dengan 1 terabyte. 1 buah microSD 1 terabyte tuh harganya hampir 2 juta. Sementara di frame bagian bawahnya, ini ada lubang speaker, lubang microphone, lubang charger Type-C, dan juga masih ada port untuk kalian colokin headset kesukaan kalian. Dan di bagian depannya, ini layarnya pakai resolusi Full HD+, bukan HD+, lagi. Dengan refresh rate 90Hz berpanel PLS. Buat kalian yang nggak tahu, panel PLS itu, itu kualitasnya 11.12 sama panel IPS. tapi ini teknologinya punya Samsung. Untuk kamera depannya, desainnya ini masih pakai waterdrop notch, alias kalau Samsung itu istilahnya Infinity-U. Nih, ada di sini. Kamera depan ini punya resolusi 13MP, yang ngasih gambar hasil kameranya tuh kayak begini, teman-teman. Overall, untuk harga 2 jutaan, ini kamera depannya hasilnya lumayan oke. Dan yang lebih mengejutkan lagi buat gue sebenarnya bukan hasil fotonya, melainkan hasil videonya. Karena dia bisa merekam sampai Full HD 1080p 60fps. Wow, udah ngebahas kamera aja nih. Kamera belakangnya ntar dulu ya. Gue mau lanjut ke desainnya dulu. Bezel di bagian kanan kirinya, menurut gue ya udah cukup lah ya. Sementara bagian atas dan bagian bawah, ini juga kayaknya ya, kurang lebih lumayan simetris lah. Masih agak tebal sedikit, cuma masih bisa dimaklumi. Karena dia masih masuk ke dalam kelas handphone entry level. Layar PLSD ini enak banget buat dipakai nonton. Nggak usah deh nonton ya. Buat navigasi Instagram, navigasi Reels, itu enak banget. Karena dia sudah memiliki refresh rate 90Hz. Kalau buat nonton pun, menurut gue warna yang keluar ini masih lumayan vibrant. Dan warna blacknya ini mengejutkan sih. Dia bukan pake OLED atau AMOLED, tapi hitamnya ini lumayan pekat. Well, untuk urusan speaker, kayak yang mungkin udah kalian duga ya, speakernya ini masih mono. Jadinya cuma ada di bagian bawah ini aja. Oke, sekarang masuk ke dalam kamera belakangnya ya. Kamera belakangnya ini ada 3. Ada kamera utama 50MP, ada kamera makro, ini tambahan banget ya, 2MP, dan juga ada depth sensor 2MP. Secara praktis, mungkin yang akan gue perhatiin ini adalah main camera aja. Macro, nice edition, depth sensor juga nice edition, tapi ya yang bakalan banyak lo pake adalah main kameranya. Gue yakin. Hasil kameranya tuh kayak begini, satu rasi warnanya bagus, dynamic range-nya juga cukup oke untuk sebuah handphone di harga 2 juta. Ini nice lah. Dipake di low light pun masih lumayan oke ya, meskipun noise yang hadir ini cukup banyak. Yang super menyenangkan sekali lagi adalah videonya. Ternyata dia juga bisa merekam di 1080p 60fps. Samsung gak bercanda. Ini lagi ngetes kamera A05s Samsung. Oh, ini siapa namanya ini? Gundut banget, liat. Segendut ini, segendut ini, segendut ini. Hih, kamu namanya Rager ya kamu ya? Ngomong-ngomong ketika kalian rekam video, kalian bisa pindah dari kamera depan ke kamera belakang dengan sangat seamless, kayak begini. Nice. Ini, supaya ini bagus banget. Untuk kalian yang pengen jadi konten kreator, mulai bikin konten, ini oke. Bang, 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 bang. 1080p 60fps, kalau direkam terus dimasukin Instagram story, kayak gimana bang? Hasilnya kayak begini. Kita lagi nyobain cat cafe di daerah Cibunong. Cibunong, di daerah Cibinong. Ada cat cafe. Namanya gemuyo. Ada kucing lucu banget, namanya mochi. Mana? Itu, tuh, tuh. Mana? Ini oren. Tuh, tuh, kucing lucu banget, namanya mochi katanya. Ini direkam pake Samsung Galaxy A Note Full HD 60fps. Apa? Dia jantan. Dia jantan. Sekarang masuk ke performanya. Dia menggunakan Snapdragon 680 dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Sebuah kombinasi yang udah cukup standar ya, untuk handphone-handphone kelas 2 jutaan saat ini. RAM 6, storage-nya 128. Tapi jangan khawatir, kayak yang gue bilang tadi, kalian bisa tambahin storage-nya sampai dengan 1TB. Ini adalah benchmark dari Geekbench ya. Angkanya memang tidak terlalu besar, tapi sudah cukup lah buat dipake harian atau gaming-gaming ringan. Selama pemakaian, gue coba 2 game. Game yang pertama itu adalah Mobile Legends. Mobile Legends, kita dapet settingan yang tidak terlalu tinggi. Ini kayak begini settingannya. Dan ketika dipake buat main, gue rasa mainnya ini lumayan stabil. Yang kedua, ini adalah PUBG Mobile. PUBG Mobile ini cuma dapet settingan di Smooth High aja. Tapi bisa di-main dengan cukup bagus di 30fps. Yang perlu jadi catatan buat kalian adalah, handphone ini ternyata belum memiliki gyroscope. Jadi, gue nggak bisa nyalain gyroscope-nya sama sekali. Untuk game-game yang lainnya, gue nggak cobain ya selama penggunaan gue. Jadi ya, gue cuma bisa cerita di 2 game itu aja. Baterai 5000 mAh-nya juga bisa dipake seharian. Kalau kalian udah kehabisan daya nih ya, kalian bisa nge-charge dengan charger 25W ya, maksimum. Jadi dia udah bisa fast charging 25W. Meskipun kepala chargernya sih yang dikirim ke gue nggak ada. Nggak tau juga ya kalau kalian beli, kemudian ada paket bundling yang kepala chargernya ditempel di luar. Kayak Samsung Galaxy A04 kemarin. Eh tunggu, ini gue lagi ngeliat dokumennya nih ya. Ternyata kalau kalian beli di Samsung.com, kalian bisa dapet travel adapter 25W senilai Rp 300.000 dan pelindungan Samsung Care Plus 3 bulan. Proteksi layar retak. Nah, jadi kalau kalian mau beli di Samsung.com. Linknya ada di bawah. Oke, so is it worth buat dibeli atau nggak? Samsung Galaxy A05s ini menurut gue worth buat dibeli dengan beberapa catatan. Ini adalah handphone yang enak banget buat dipake harian. Gokil, kameranya juga bagus. Untuk ngambil video juga oke. Buat bikin Instagram story pun lancar. Bisa sampai ke 60fps. Ini oke banget. Itu adalah sebuah fitur yang nggak kalian dapetin di banyak handphone di harga kelas Rp 2 jutaan gitu ya. Tapi yang perlu jadi catatan buat kalian adalah Snapdragon 680 mungkin akan menunjukkan usianya ya dalam waktu beberapa tahun lagi. Jadi buat dipake main game-game yang berat, itu nanti dulu deh. Terus catatan satu lagi adalah gyroscope yang tidak bisa digunakan untuk PUBG Mobile. Sama satu catatan lagi. Dia belum punya NFC. Padahal handphone-handphone sekelasnya buat sekarang itu udah punya sensor NFC. Jadi kesimpulannya, keputusan pembelian itu balik lagi ke kalian. Apakah kalian butuh chipset dan juga gyroscope karena kalian pengen main PUBG Mobile dengan settingan yang tinggi? Tentu saja A05s ini bukan jawabannya. Tapi, kalau kalian pengen pake buat harian, kamera yang cakep, dan juga desain tongkrongan yang oke, layar yang vibrant, Samsung A05s ini bisa banget gue rekomendasikan ke kalian. Oke, that's it. Gue Dian dari Main Lagi Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.